Aaaaaaah, gila banyak banget Ini yang aku pegang itu ikan tebakang Ini kalau dimasak ini enak banget Bedanya, kalau disini sih menggunakan ikannya Dan juga untuk tekstur atau warnanya Biasanya kalau kerupuk melarat itu warna-warni Disini dia warnanya cuma putih aja dari warna alami tepungnya Ngomongin soal kemplang nih Ternyata di pedamaran ada desa yang dikenal sebagai desa kemplang loh Wah, unik banget nih Pasti kebanyakan masyarakatnya membuat kemplang Jadi penasaran, mau langsung lihat aktivitas di sana Tuh lihat, banyak anak-anak yang bermain Sedangkan ibu-ibunya membuat kemplang Desa pedamaran 6 ini dari dulu memang dikenal sebagai daerah penghasil kemplang ikan Ibu, 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 ibu Ini mau dibuat apa? Buat kemplang, nek Buat kemplang, berat bu Biar aku yang bantuin Buat kemplangnya di mana? Di rumah? Di rumah ya Aku ikut ya bu sama cicit ya Oke, ini aku bantu akar ya bu Wah, ternyata gak cuma rindu ya yang berat Satu karung sagu juga lumayan berat nih anak negeri Gak apa-apa, Suarna Kan membantu sesama bisa dapat pahala, iya kan? Yaudah, biar bantunya gak setengah-setengah Lanjut deh kita bantuin ibunya Bikin kemplang sampai siap jual Tepung sagu yang aku bawa tadi Kita tambahkan dengan air dan daging ikan giling Setelah itu baru kita aduk Aduknya tidak memakai mesin ya Melainkan masih manual alias menggunakan tangan Setelah diaduk dan berbentuk bulat seperti ini Baru deh kita potong menjadi ukuran yang lebih kecil seperti ini Setelah dipotong kecil seperti ini Kita pipikan dengan alat yang terbuat dari kayu Kalau masyarakat disini menyebutnya dengan menggilis atau memipikan adonan kemplang Kalau sudah pipi, langsung kita taruh di wadah yang terbuat dari bambu ini ya Oh iya, taruhnya jangan berdekatan ya Agar adonan kemplangnya tidak menempel satu sama lainnya Proses selanjutnya yaitu pengukusan adonan kemplang yang sudah dipipikan tadi Untuk pengukusan, biasanya langsung dengan wadah bumbunya Untuk proses pengukusan ini membutuhkan waktu sekitar 1-2 jam Setelah kemplangnya matang, tidak bisa langsung dimakan ya Harus dikeringkan di bawah sinar matahari selama 1 hari penuh ketika cuaca sedang cerah Namun apabila cuacanya mendung atau tidak ada matahari Maka proses pengeringannya membutuhkan waktu yang lebih lama Kalau sudah kering seperti ini, baru kita masuk ke proses yang terakhir Bu, ini sudah dijemur, sudah kering ini Selanjutnya diapain lagi, Bu? Kicau di belakang Bukan digoreng? Bukan, dikicau di belakang Oke, nah jadi anak negeri, ini setelah proses tadi dijemur Sudah beberapa jam dan sudah teksturnya kering banget Sekarang akan kita kicau Kayak gimana kicau itu? Yuk ikutin yuk Cid, ayo Cid Ini dia yang membedakan kemplang dari pedamaran dengan kemplang daerah lainnya Di daerah Palembang, biasanya kemplangnya digoreng dengan minyak Maupun dipanggang di bara api Nah, kalau di pedamaran, kemplangnya digoreng menggunakan pasir seperti ini Ada lagi nih yang unik Ibu-ibu di sini terbiasa mengoleskan wajah mereka dengan masker yang terbuat dari tepung beras Tujuannya agar muka mereka terlindung dari panas yang berasal dari penggorengan kemplang Wah benar saja, pas dipakai masker tepung beras ini, wajah aku jadi lebih adem Jadi makin semangat buat goreng kemplangnya Walaupun digoreng dengan pasir, kemplangnya cepat mekar dan matang Tapi tetap bersih kok Pada saat diangkat, harus disaring agar pasirnya tidak ikut termakan ya Kemplang pedamaran ini memang mirip dengan kerupuk pelarat yang ada di daerah Jawa Barat Walaupun sama-sama digoreng menggunakan pasir, namun ada perbedaannya ya Bedanya, kalau di sini sih menggunakan ikan ya Dan juga untuk tekstur atau warnanya, biasanya kalau kerupuk melarat itu warna-warni Di sini dia warnanya cuma putih aja dari warna alami tepungnya Cid, kamu pernah dengar istilah mabuk kepayang nggak sih? Iya, tahu dong Tapi kita nggak bahas soal yang lagi jatuh cinta ya Istilah mabuk kepayang merujuk pada satu buah yang namanya kepayang Buah ini juga dikenal dengan nama buah keluar Tapi kamu sudah lihat nggak buahnya seperti apa? Belum, memangnya kayak gimana sih? Tuh lihat, buah kepayang masih ada di atas pohon Lihat kan, buahnya besar dan berwarna coklat Wah, iya ya, unik bentuknya, jadi pengen lihat lebih dekat Di berbagai daerah kepayang ini memiliki sebutan yang berbeda-beda Ada kluwek, pengi, dan juga picung Meskipun punya nama yang berbeda, namun tanaman ini memiliki fungsi yang sama Yakni untuk menambah aroma dan warna pada masakan Masakan seperti rawon dan gabus pucung merupakan salah satu masakan yang menggunakan buah kepayang Buah kepayang yang sudah kita ambil tadi, kita belah dan ambil bijinya saja ya Buah kepayang ini memiliki kulit yang keras dan berwarna coklat Untuk daging buahnya, itu lembek dan berwarna kuning Nah, hanya bijinya yang kita olah jadi kluwek Jadi kita ambil biji dan pisahkan dengan daging buahnya Setelah dipotong seperti ini, baru masuk proses selanjutnya Yaitu proses pengeringan Ini kalau cuaca bagus, keringnya satu minggu Satu minggu biar bisa diolah? Iya Jadinya macam ini? Iya, benar Biji kepayang yang sudah kering ini, lalu kita belah dan kita ambil isinya Sebenarnya masih banyak proses untuk mengolah biji kepayang ini Salah satunya proses fermentasi dengan menggunakan abu gosok Dan dimasukkan ke wadah kurang lebih selama 20-30 hari Kalau sudah di fermentasi, baru deh biji kluwek ini bisa diolah menjadi berbagai macam makanan Nah, pinjem ya Cik Oke Nah, ini merupakan hasil dari buah kepayang ataupun buah kluwek yang sudah melalui tahap penjemuran Dan sudah dicokel juga tadi sama Cik Cik Hasilnya seperti ini Tapi ini masih belum bisa dimakan ataupun dikonsumsi Kita harus olah kembali melalui tahap fermentasi Ini dia hasilnya Ini untuk buah kluwek yang sudah melalui tahap fermentasi Sudah direndam hampir satu minggu Dan ini bisa kita olah jadi makanan Ini dia ada makanan unik khas dari Kabupaten Lahat Namanya ikan mabuk kepayang Dinamakan ikan mabuk kepayang karena ada campuran buah kepayang atau kluwek Untuk ikannya kita pakai ikan patin Tapi kalau mau diganti dengan ikan sungai lainnya juga boleh kok Ikan patin yang sudah dipotong kecil-kecil ini kita taburi garam terlebih dahulu Setelah itu kita bakar dengan potongan bambu Tugas aku mengolah kluwek atau buah kepayangnya Biar makin aman potongan buah kepayang ini kita rendam lagi dengan air bersih Kita cuci kepayangnya seperti ini Kalau airnya sudah menghitam Tandanya kepayang ini sudah bersih dan siap untuk diolah Selanjutnya kita potong bawang putih, bawang merah, dan cabai merah Setelah itu baru kita tumis ketiga bahan yang sudah dipotong tadi Tumis terus ya suwarna sampai aromanya keluar Nah kalau penasaran kita coba dulu yuk kondisinya ini belum dimasak Yuk Yang rasa apa? Mirip kacang Rasanya dan teksturnya itu mirip-mirip kacang Tapi ini bedanya dia agak asem ya Kamu doyan ya? Enak banget Eh udah 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 kita pun masak Baru deh kita masukkan kepayang yang sudah aku cuci tadi Sambil ditumis kita tambahkan air secukupnya Masak sampai kuahnya berwarna lebih hitam Kalau kuahnya berwarna hitam seperti ini Baru kita tambahkan ikan patin yang sudah dibakar tadi Pelan-pelan ya Jangan sampai berantakan kuahnya Iyo tenang aja Cif Kalau ikannya sudah dimasukkan semua Kita masak sebentar Nah kalau sudah mendidik kayak gini Tandanya ikan mabuk kepayangnya sudah matang Ikan mabuk kepayangnya sudah jadi nih Nah ini selesai dari proses masaknya Dan waktunya kita makan-makan Ayo Bo Zerbo Wah bener Rasanya beda sama gemus pucung Kalau ikan mabuk kepayang Kuahnya lebih kental Nah kalau ini Kuahnya agak sedikit encer Ikan mabuk kepayangnya tidak terlalu pedas Daging ikan patinnya pun enak Empuk Dan bumbunya meresap ke dalam daging Nah jadi ikan mabuk kepayang ini Untuk pengolahannya memang ini wajib Dengan cara yang baik dan benar Karena kalau salah olah Bisa jadi ini bisa memabukan Makanya ada istilah mabuk kepayang Tapi kalau pengolahannya benar Ini hasilnya jadi makanan yang enak banget Bu ya Dan kuahnya itu teksturnya mungkin mirip kayak kuah rawon Tapi kalau di rawon itu dia pakai daging Kalau di sini kita pakai ikan sungai asli Ini lebih enak lagi Yuk makan lagi Bu Walaupun memiliki kandungan yang berbahaya Tapi ada pula kandungan yang bermanfaat bagi tubuh Salah satunya adalah kandungan mineral Berupa kalium maupun potasium yang cukup